Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ne24. Dari mancanegara, seorang anak imigren akhirnya kembali dipertemukan dengan ibunya setelah sempat terpisah selama satu bulan. Ya, sebenar sekali Tom, hal ini menyusul kebijakan zero tolerance dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ya, yang menuai banyak kecaman dan juga kontroversi. Benar banget, ini kecaman ini baik datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Ne24 hari ini, saya Tom Miristanto. Saya Syarif Arama, selamat malam dan selamat nyasikan NetSoker. Suasana penuh haru tampak menyelimuti saat seorang ibu dan anak imigren yang terpisah setelah melintasi perbatasan Amerika Serikat akhirnya bersatu kembali pada hari Jumat waktu setempat setelah sebulan dipisahkan. Sebelumnya, Beata Mariana Dehesu, May Gia Gia, dan anaknya Darwin Michael yang berusia 7 tahun masuki perbatasan Amerika Serikat dari Guatemala bulan lalu. Dua hari setelahnya, sang anak diambil paksa petugas imigrasi dari sang ibu meski telah mengajukan permohonan suaka politik setelah melintasi perbatasan. Walau begitu, Departemen Kehakiman AS pada Kamis lalu telah setuju membebaskan Darwin setelah sang ibu menggugat pemerintah untuk kembali mempertemukan dirinya dengan sang anak. Langkah hukum yang diajukan Beata Mariana Dehesu dibiayai oleh LSM lokal Nexus. Kisah reuni Beata dan Darwin merupakan salah satu contoh dari ratusan anak imigren yang telah dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Pemisahan anak imigren dan orang tuanya tersebut merupakan hasil kebijakan zero tolerance yang digalakan pemerintah Presiden AS Donald Trump. Total hampir mencapai 2.000 anak harus dibisahkan dari keluarganya sebagai buntut kebijakan tersebut. Kebijakan ini juga memungkinkan imigren untuk mendapatkan tuntutan pidana di pengadilan jika mereka tertangkap memasuki perbatasan AS secara ilegal. Namun pada Rabu lalu Presiden Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk tidak memisahkan anak-anak imigren ilegal dan orang tuanya di perbatasan AS Meksiko. Hal tersebut jadi langkah yang diambil Trump setelah kebijakan zero tolerance memicu kritik dan kemarahan dari dalam dan luar negeri. Protes keras terhadap kebijakan zero tolerance Trump bahkan juga turut dilancarkan berbagai tokoh ternama hingga selebriti. Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, John Legend, Mark Hamill merupakan sederet bintang Hollywood yang menyerukan aksi melentang kebijakan tersebut. Mereka menunjukkan reaksi kerasnya dalam postingan akun pribadi sosial media Twitter ataupun Instagram pribadi mereka. Para artis papan atas Hollywood tersebut meyakini kebijakan itu tidak mencerminkan Amerika. Sementara meski perintah eksekutif yang meminta anak-anak imigren ilegal tidak dipisahkan dari orang tuanya telah ditanda tangani, Trump tetap menyeduhkan penegakan imigrasi secara tegas akan terus digalakan. Perintah itu menginstruksikan pejabat pemerintah untuk melanjutkan penerapan kebijakan zero tolerance untuk setiap imigren yang melintasi perbatasan secara ilegal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.